Intro Dalam lanjutkan program pekerjaan fisik yang dimulai dari tahap fondasi, penimbunan hingga seluruh fisik bangunan Nampaknya hal yang dianggap vital oleh Dandim 1704 Sorong, Kolonel Infantri Andar Dodiantu Panggalean Dimana untuk melihat proses pembangunan, dirinya ingin memastikan setiap bahan material yang digunakan cukup berkualitas Sehingga dapat benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang nantinya menerima rumah layak uni Atau memanfaatkan mandi cuci kakus atau MCK Selain membeli bahan yang berkualitas, Dandim juga memastikan secara langsung aturan komposisi penggunaan bahan material Seperti pasir dan semen, campurannya harus benar-benar tepat sehingga rumah maupun fasilitas lainnya yang dibangun benar-benar koko Sehingga umur bangunan sendiri dapat bertahan lama Selain penggunaan pasir dan semen, Dandim juga memastikan bahan kayu yang digunakan benar-benar kayu yang berkualitas baik Sehingga dapat mencegah timbulnya raya pada kayu yang lama-kelamaan akan membuat keropos Pada Sorong TV, Dandim menjelaskan bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-101 tahun 2018 Berupaya memberikan semaksimal mungkin yang terbaik bagi masyarakat kampung selala distrik Sayosa Timur Termasuk pemelihan dan penggunaan bahan material bangunan yang akan dipakai Dari Kebobotan Sorong Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!